Nih atuh Udah aku terindu Jadi kurang Jadi nanggapkan dia Oke balik lagi Masih bersama gue Sobrai Oke brother Ini gue siang hari Santuy santuy ya Ini gue baru bisa nge-vlog lagi Karena beberapa hari Karena musim hujan juga nih Jadi ya gue sekarang Bisanya nge-vlog ini siang hari ini juga Tapi agak-agak bendung-bendung dikit gitu cuy Tapi gak apa-apa lah Gaskin aja lah Semoga aja gak hujan gitu cuy Jadi sekarang ini gue mau nemuin ayang gue cuy Menemuin pacar gue gitu cuy Mungkin buat kalian semakin aja gue ya Keseruan gue sama ayang gue gitu cuy Di hari ini gitu cuy Semoga kalian terhibur dengan vlog gue sekarang Kali ini dan seterusnya juga gitu cuy Maayang gue cuy Mumpung lagi ada gitu cuy ayang gue nya Dan kemarin juga dia lagi sakit ya Sekarang udah agak sembuh katanya Dan baru-baru sembuh lah gitu cuy Buat kalian doain aja ya ayang gue Semoga dia gak apa-apa seterusnya Dan dia juga sehat selalu gitu cuy Dan bisa ngonten bareng gue gitu cuy Gue coba buat kalian doain aja lah Dan buat kalian yang sudah doain pacar gue gitu Semoga kalian diberikan rejeki yang berlimpah gitu Amin ya Allah ya Allah Jadi sebelum kita mulai ke videonya kalian wajib subscribe channel ini Dan follow juga instagram gue Oke brother buat kalian yang sudah subscribe channel ini Tembusin seribu like Biar gue lebih semangat lagi Dalam membuat konten-konten yang dapat menyebabkan kalian terhibur Oke cuy ini siang hari yang sangat cerah ceria Agak mendung gitu brother Bukannya cerah ceria Gue selalu inget sama cerah ceria gitu cuy Karena gue yang selalu identik dengan ngoceh-ngoceh ceria gitu Gitu dijalankan Nah jadi gue selalu pembawaan ngomong gitu Sama-sama yang cerah ceria gitu cuy Nah ini gue tuh mau ngegas ke tempat ayam gue gitu cuy Aduh ini cianjur ya Masih belum lekas sembuh ya Semoga tempat kelahiran gue ini cianjur Lekas sembuh ya dari bencana kemarin itu cuy Semoga aja gitu cuy Semoga lekas sembuh ya cianjur Membaiklah cepat membaik gitu cuy Karena itu yang diharapkan ya Seperti biasanya lagi maupun udah terjadi bencana lah Itu namanya kehendak Allah ya Tapi semoga aja cepat membaik gitu kan Apa-apanya juga dari yang terkena musibah Banyak juga kan di daerah gue gitu Yang terkena terutamanya dampaknya cu benang Daerah cu benang gitu cuy Ini coba gue agas dikit ya Karena takut kehujanan juga sih di jalan Ini gue juga ngeceh di jalan gak bakalan lama Nanti gue langsung on cam langsung di itu aja Di pas gue ketemu sama pacar gue gitu cuy Biar gak kelamaan aja ngomong di jalan gitu cuy Nanti gue bakalan on cam lagi setelah gue ketemu sama pacar gue Oke let's go Oke cuy jadi sekarang gue udah nyampe ya di tempat tayang gue Tadi gue on cam di jalan gak lama Tidak sih di kuburan Tuh Ini perkuburan ya gitu Ini kita tuh gak berdua Tempat tadi sudah berdua Tak jadi guys dia teh Oke guys jadi Dia tuh pengen coklat dan petahnya teh habis sakit gitu sekarang dia tuh sudah sembuh kenapa kamu tuh nutupin, ih udah gak apa-apa atuh kaya deh nih, jahil jahil tuh deh deh, udah jahil nalangnya nih atuh ayo nukomen atuh jenak konten deh jenak yaudah, konten konten deh tadi bas sama-sama pas tadi yaudah kepikiran dari itu gak apa-apa udah gak lama ini cahatnya lagi dibikin konten doang gitu gue gak bisa sebutin nama tempatnya apa pokoknya namanya, yang jelas gue sekarang ini lagi sama ayang gue gitu disini yang kemarin gue pernah bikin video satu kali itu gue gak bikin lagi video karena si ayangnya lagi sakitnya lagi sakit sekarang udah sembuhnya tuh udah cantik lagi udah aku terindu jadi kurangin jadi nangkapkan dia izinkanku lukis senja mengukin namamu disa... dan dia tuh mau kerja gitu jadi untuk saat ini ya mungkin gue bakalan selalu deket dia karena nanti gue bakalan RDR-an juga sih anjir RDR senang ya gak apa-apa yaudah bilang gak tuh yang udah doain kamu tuh kebaraan netizen-netizen udah doain kamu sekarang bilang makasih sama mereka iya makasih buat semuanya yang udah doain semoga kalian cepat dapat jodoh semoga diberi penjeki yang banyak gitu kan sekarang gue tuh punya kameramin gitu cu tuh di belakang gue udah ajan lufur yang lagi apa dia di rumah? lagi apa dia di rumah? lagi apa? lagi di rumah? lagi kumpul-kumpul lagi di kumpul-kumpul ini ganggu sama alasnya sekarang udah gak sakit lagi udah gak sakit lagi ini tuh kita tuh gak main karena takutnya kan dia tuh baru sembuh takut sakit lagi jadi gue tuh nyamperin aja ke sini gitu cuy asim banget bahin durasi jangan kangen teka di jawab udah anjir oh berarti kita kangen meren ya ini kan dilihat semua orang ya ma atuh ihh kamu mah gitu gak enggak gue ketemu sama dia dan konten apalagi 2 tahun kemudian anjir 2 tahun kemudian brother baru aja ngomong 2 tahun kemudian udah mungkin nanti bakalan ada keseruannya sebenarnya sebelum berangkat kerja dia kalau misalkan sebelum berangkat kerja bisa ketemu lagi dan pasti gue bikin lagi video sih sama dia kalau misalkan dia baru berangkat sih ya mungkin 2 tahun kemudian mau tidak mau gitu kan tapi kita saling percaya aja kan suatu hubungan itu kalau misalkan ada kepercayaan pasti akan langgang juga dan bakalan awet juga intinya itu komunikasi dan saling percayanya jadi segitu aja untuk video kali ini semoga kalian terhibur jangan lupa like komen dan subscribe dan follow juga instagram gue sebarasnya bulan 8 see you next video bye